Aduh enak banget nih kayaknya, aduh lagi lapar-laper gini ya. Nah ini nih ada susi juga sih. Nyatinya apa sih cuma di scroll-scroll loang, peser lah. Eh tapi kan bukannya lagi puasa ya, dosa gak sih liat kayak ginian? Eh yang dosa tuh yang jual, kamu lah enggak dosa. Bagi dua sama aku tapi ya. Hmm tapi ntar keburu abis. Betul, setuju. Pesan sekarang, pesan sekarang. Enggak deh tapi kan kalo puasa dosa gak sih? Duh bingung deh. Eh jangan-jangan kritis gini, enaknya pesan yang seger, yang enak, mantap. Eh tapi kan setan kalo puasa kan dikurung ya. Yaudah deh pesan aja deh. Nah ini kali ya. Akhirnya makanan gue dateng juga. Aduh seger banget ya ini. Masih aja diliatin. Dicobain dong mas. Kayaknya masih jam segini sih. Keburu gak kriuk-kriuk. Keburu mulai lah esnya gak enak nanti jadinya tawan. Aduh seger banget lagi. Aduh seger banget lagi. Aduh seger banget. Jangan ah. Tunggu aja deh. Tunggu aja cepet makan sekarang. Hei gel. Ini baru jam berapa? Udah siapin bukaan aja. Oke. Udah lah gel. Jangan diliatin mulu. Buka puasa masih lama. Gel. Puasa itu bukan cuman lapar sama haus aja gel. Tapi lebih dari itu. Contoh nih. Banyak banget dosa yang dibuat. Terutama nyiapin makanan. Sebelum buka puasa itu maaf lu. Astagfirullahaladzim. Nah. Baru sadar kan gel. Nyiapin makanan jauh sebelum waktunya itu. Pakalingan besetang. Enak aja. Orang gua gak ngapa-ngapain. Mau nyalain besetang.